ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif buat teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini kami disini kedatangan motor nmec tadi servis ringan dan itu motor fixen kendalanya kipas radiatornya bunyi terus dimana dia mesin dingin dia dikiputi kontak kipas radiatornya nyala terus nanti kalau ada waktu kita videokan penyebabnya dan kalau itu yang di dalam motor bit brebet yang ini motor bit karbu ngaseh putih ganti ring seher dan motor Mioji putih ini mogok pada kesempatan kali ini ini ada motor nmec yang tadinya cuma servis ringan ganti oli juga dan disini kami akan sedikit berbagi tip bagaimana cara mereset oli ceng pada motor nmec seperti contoh untuk kali ini nmec kita kontak coba oke ya kelihatan nah pada speedometernya disini oli ceng dia berkedip terus itu tandanya kan oli sudah minta ganti tanda bahwa oli sudah minta ganti dan tadi barusan nabi servis oli juga sudah diganti oli gearbox oli mesin tapi di sini dia masih mengedip untuk kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara mereset oli ceng supaya dia akan normal kembali oke teman-teman sedikit tipnya langkah pertama kita harus menekan tombol silage disini nah ini kelihatan tombol sini kita pilih dan kita tekan pilih dimana nanti disini ada tanda oil sama disini tulisan trip oke coba kita lakukan kita tekan tombol silage nya dulu sampai ada tulisan trip nya teman-teman oke kita lakukan sekarang coba silage trip1 trip2 trip2 trip3 oke sudah sudah kali ini oli dan trip berarti dia udah mau kita reset kalau sudah seperti ini baru kita reset caranya meresetnya kita tekan tombol riset ini teman-teman ya kita tekan tombol riset ini kita tahan kita tahan hingga tulisan disini nanti berkedip kalau dia berkedip kita lepas risetnya kita coba kita tahan tekan sampai dia berkedip sampai dia berkedip oke sudah berkedip kita lepas oke dia sudah berkedip sekarang kita reset kembali kita tekan lagi tombol riset ini hingga angka yang berkedip ini di angka 0 mengartikan dia sudah netral kita tekan hingga nanti di angka 0 kita lepas kembali oke teman-teman kita ulangi lagi disini angkanya dia sudah berkedip-kedip kelihatan kan kalau sudah berkedip-kedip kita tekan tombol risetnya ini kita tahan hingga dia keluar di angka 0 sekarang kita coba kita tahan kita tekan hingga sekarang dia sudah menunjukkan di angka 0 berarti riset berhasil oke oke kita lepas udah kita lepas berarti disini riset oil cengnya berhasil sudah di 0 km dan kita kembalikan ke posisi semula lagi eh speedometernya di menu utamanya yaitu dengan cara kita pilih tombol siletnya kita pilih ke sampai ke menu yang semula ya nah ini di v-bell di fun bell ini di echo ini disini kita tekan lagi pilih nah sekarang sudah di speedometernya sudah di menu utamanya dan kita lihat disini tanda olinya sudah tidak kelihatan berkedip lagi berarti proses riset olinya berhasil terima kasih sedikit video dari kami semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam otomotif selamat siang terima kasih terima kasih